Intro Kepolisian sektor Delitua Polres Tabes Medan berhasil meringkus dua pelaku pencurian motor yang terekam kamera CCTV dimana kedua pelaku pencuri ini sudah terbukti melakukan aksinya di 18 lokasi yang berbeda. Ada pun kedua tersangka yang ditangkap masing-masing berinisial AG dan FR dan keduanya warga jalan Setia Budi Simpang Selayang Medan Tuntungan. Keduanya ditangkap personil unit reskrim Polsek Delitua di jalan Jamin Ginting. Keduanya berhasil meringkus atas adanya laporan masyarakat yang kehilangan sepeda motor sebanyak 18 unit di lokasi yang ada di wilayah hukum Polsek Delitua. Kepolsek Delitua Kompol Bernat Malau menjelaskan bahwa tersangka AG dan FR sudah viral di media sosial dengan adanya rekaman CCTV saat tersangka melakukan aksinya. Begitu mengetahui keberadaannya, personil langsung meringkus para tersangka. Saat melakukan pengembangan menunjukkan rekannya, tersangka AG melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri. Saat diberikan tembakan peringatan, tersangka AG tidak menghiraukannya dan terpaksa diberikan tindakan tegas dan terukur. Selanjutnya petugas membawa tersangka AG ke rumah sakit guna menjalani pengobatan. Terakhir kali beraksi di mana dia? Terakhir di gereja GBKP. Dan itu viral masuk CCTV. Selain itu bang, pelaku beraksi di mana aja selain di wilayah Delitua? Dari daerah Sunggal? Dari daerah Sunggal? Daerah Sunggal sama Medan Baru? Terus Medan Baru. Nanti untuk rekan-rekan kapalisi yang lain atau dari saat reskim kami akan koordinasi terkait dengan TKP. Ada beberapa TKP yang masuk nanti yang dilakukan oleh tersangka. Jadi, rawannya joginya ini. Saudara siapa? Muhammad Rastio. Jadi mereka selalu partner yang main. Dalam penggunaan melakukan kejahatannya menggunakan sepeda motor yang ini. Dan digantian joginya yang bawah. Modus mereka seperti apa? Modusnya ya... Ada peran nggak mereka masing-masing? Peran-perannya seperti apa? Bisa dijelas. Peran-perannya ya terkadang ini motor yang ngambil, joki, terkadang ini. Gini-gini-gini ya ya. Gak apa? Hanya ini joki, ini joki, ini yang melakukan. Ini joki, ini yang melakukan. Tapi selalu beraksi berdua, Bang? Berdua. Ini kenderaannya. Dari keterangan pelaku, uang yang digunakan hasil penjualan itu apa tuh, Bang? Foyah-foyah. Foyah-foyah. Karena dia nginap di hotel. Akibat perbuatannya tersangka dikenakan pasal 363 KUHP pidana dengan ancaman hukuman sembilan tahun penjara. Sementara pelaku lain yang berperan sebagai penadah kini masih dalam pengejaran petugas. Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala Tribrata TV. Salam Tribrata. Pelan-pelan. 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 Terima kasih.